Pedang berbunga dendam jilid 22. Pui Tiok terkesiap mendengar tawa orang aneh itu. Dia geram sekali tetapi sebelum dia sempat membuka mulut, orang aneh itu sudah mendahului berseru, jangan membabi buta. Ku kasih tahu kepadamu bahwa di dunia ini yang tahu akan Kero itu hanya dua orang sekarang karena Ceng Teh sudah mati maka. Hanya aku seorang saja. Kero itu memang hanya satu-satunya Kero yang terbaik. Kentut kembali karena tak tahan Pui Tiok menggeram. Baik, kata suara aneh itu, aku tak dapat berbuat apa-apa lagi. Toh pedang Kim Leong Kiam sudah Hengka serahkan kepadaku dan aku pun telah memberitahu Kero menolong istrimu. Jual beli itu sudah berlaku adil. Soal percaya atau tidak, mau melaksanakan atau tidak, aku tak bertanggung jawab. Pui Tiok tertawa dingin, apakah aku harus percaya engkau dapat memberi petunjuk jalan ke lembah maut? Suara itu tertawa, kalau engkau mau percaya kepadaku, malam ini engkau akan mencapai lembah maut. Engkau percaya atau tidak? Mendengar itu tergeraklah hati Pui Tiok. Dia mengangkat kepala memandang ke atas. Mentari sudah mulai berkisar ke barat. Kalau suara itu mengatakan malam nanti akan tiba di lembah maut, berarti hanya merenakan waktu beberapa jam saja. Ah, dia sudah menetapkan keputusan. Dia akan menganggap kalau dirinya akan ditipu orang. Maka kalau orang aneh itu memang hendak menipunya dia tak perlu kaget karena sudah mengerti. Paling-paling dia hanya berjalan beberapa jam saja. Apa sih ruginya? Dia sudah tak menaruh harapan kepada omongan orang itu. Maka kalau nanti memang ditipu lagi, dia pun tak perlu kecewa. Setelah merenung beberapa jenak baru dia berkata, baik, lalu bagaimana jalannya? Suara itu tertawa dingin, engkau percaya aku atau tidak? Sudah tentu tetap tak percaya, seru Pui Tiok dingin, tetapi karena aku tak tahu jalan, apa salahnya kalau coba-coba menuruti petunjukmu? Ho, itu sih baru omongan manusia. Jalanlah ke arah barat, seru suara itu. Pui Tiok berputar tubuh. Dilihatnya di sebelah muka terdapat sebuah jalan kecil yang berliku-liku. Dia lalu menghampiri jalan kecil itu lalu terus lari. Suara aneh itu tetap mengikuti di belakangnya. Setiap kali memberi komando supaya mengambil arah timur lalu barat. Karena tahu kalau berpaling toh takkan dapat melihat bagaimana orang aneh itu maka Pui Tiok pun tak mau menghiraukannya lagi. Setelah melintasi beberapa puncak, cuaca mulai gelap. Dan berserulah Pui Tiok, hari sudah mulai gelap. Ya, memang, sahut suara aneh itu, engkau harus mencari obor. Malam ini cuacanya kurang baik. Begitu langit gelap engkau boleh menggunakan obor itu. Pui Tiok hanya mendesuh dan tak mengiraukan. Tetapi setelah lari enam sampai tujuh li jauhnya, terpaksa ia memotes dahan pohon syong yang panjang untuk dijadikan obor. Lalu ia menyulut batang pohon syong itu. Setelah melanjutkan perjalanan lebih kurang sejam lamanya, Pui Tiok merasa tak asing dengan alam pemandangan di sebelah muka. Pikirnya apakah itu sungguh? Apakah orang aneh itu memang benar-benar dapat memberi petunjuk ke lembah maut? Walaupun hati tak percaya tetapi kaki Pui Tiok makin mempercepat langkahnya. Lewat setengah jam lagi, baru dia terkesiap. Dia benar-benar tiba di mulut lembah sempit. Di situ diberi papan peringatan siapa berani gegabah masuk pasti mati. Dan setelah melintasi lembah sempit itu tentu akan tiba pada jalan masuk lembah maut. Benar-benar Pui Tiok tertegun. Karena walaupun dia tetap mengikuti komando orang itu tetapi dia tak mau mengharap banyak. Tetapi nyatanya sekarang dia memang tiba di mulut lembah. Bagaimana kembali suara aneh itu bertanya. Sambil menuding ke depan, Pui Tiok menyaut. Cukup, cukup kalau sudah melintasi mulut lembah sempit, tentu mencapai lembah maut. Benar, engkau tentu sudah kenal jalan. Aku hendak pergi, seru suara itu. Tunggu, cepat Pui Tiok berputar tubuh. Suara itu tak kedengaran berbicara. Pui Tiok juga tak tahu bagaimana orang aneh itu, apakah sudah pergi atau masih di situ. Engkau-engkau kasih tahu kira menolong Beng Cu itu, apakah sungguh dia tak menjawab melainkan Gopoh bertanya. Tetapi suara itu tidak menyaut. Hanya mendengus dan cepat sekali sudah jauh lalu tak kedengaran apa-apa lagi. Jelas sudah pergi. Pui Tiok tertegun beberapa saat. Dia bingung tak keruan kalau tidak atas petunjuk orang itu tak mungkin dia dapat mencapai lembah maut. Oleh karena itu sudah selayaknya kalau dia harus mempertimbangkan kira penyembuhan Beng Cu seperti yang disarankan itu. Apakah kira itu memang tepat? Berulang kali Pui Tiok bertanya dalam hati. Bagaimana jadinya kalau seseorang manusia dibakar dalam api unggun? Dia masih meragu, yang jelas dia gelagapan karena harus lekas-lekas menemui Beng Cu. Begitulah dengan membawa obor dia melintasi terowongan lembah sempit. Tak berapa lama dia tiba di batu kerucut dari lembah maut. Sejenak dia berhenti di samping batu aneh itu, menimang-nimang pula kira seperti yang dikatakan orang aneh itu. Benarkah itu merupakan satu-duanya kira untuk menolong Beng Cu? Ah, dia ingin menghapus saja anjuran orang aneh itu tetapi tetap saja membayang di benaknya. Dia tetap terkesan akan petunjuk orang itu yang telah benar-benar membawanya ke lembah maut. Ah, sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Kira itu jelas tak mungkin akhirnya dia berseru keras kepada dirinya sendiri. Dia mendorong batu besar lalu menyusup ke dalam lubang di bawah tanah. Bukan sekali dua kali ia mengambil jalan di situ. Tetapi entah bagaimana kali ini dia merasa seperti tak enak karena hamburan hawa dingin menyongsong ke arahnya. Makin masuk ke dalam, hawa dingin itu makin keras. Waktu hampir tiba di pintu ruang batu, Pui Tiok tak tahan. Dia menggigil kedinginan. Pui Tiok tegang. Dia merasa ada sesuatu yang telah terjadi. Serentak dia berteriak, Beng Cu! Beng Cu! Sambil maju menghampiri dia mengerahkan tenaga murni untuk menahan serangan dingin. Setelah tiba di pintu dan melongo ke dalam, dia terkejut kegirangan dan menjerit. Semula ia mengira, karena meninggalkan tempat itu sudah begitu lama, tentulah Beng Cu sudah mati beku. Tadi hawa dingin yang berhamburan keluar tentu berasal dari tubuh Beng Cu. Tetapi apa yang dicemaskan itu ternyata tidak benar. Saat itu, dilihatnya Beng Cu tengah duduk di Nipan Hon Giok. Itulah pertanda kalau Beng Cu masih hidup. Diluap oleh rasa gembira, dia terus lari menghampiri masuk. Tetapi lebih kurang satu meter dari tempat Beng Cu pada saat dia hendak memeluknya, serem tak dia diserang oleh setiup hawa yang luar biasa dinginnya, sehingga dia tak dapat bernapas dan jari duanya pun kaku tak dapat digerakan. Tau-tau dia pun seperti didorong mundur tiga langkah. Dia berusaha untuk bernapas tetapi hidungnya ternyata sakit sekali. Dia hendak paksakan diri membuka mulut lidahnya pun keluh, tak dapat digerakan sama sekali. Pui Tiok mundur beberapa langkah lagi sambil mengerahkan hawa murni untuk menghalau hawa dingin dalam tubuhnya. Setelah itu baru dia berseru, Beng Cu, engkau-engkau bagaimana? Tetapi Beng Cu tak menyahut dan tetap duduk membatu di atas dipan, hanya dia memandang Pui Tiok. Seketika Pui Tiok rasakan tubuhnya makin lama makin dingin lagi. Ternyata hawa dingin itu memang berasal dari gerakan tubuh Beng Cu yang semula berbaring, lalu duduk. Dan walaupun sudah dapat bergerak duduk tetapi dia belum dapat bergerak lagi karena napasnya lemah sekali. Memang apa yang tengah jalami Beng Cu itu luar biasa anehnya. Pui Tiok dekat maju selangkah. Sambil mengerahkan hawa murni untuk menahan tubuhnya yang gemetar kedinginan, dia berseru, Beng Cu apa engkau dapat mendengar kata-kataku? Kalau tubuhmu tak dapat bergerak, biji matamu kan dapat bergerak. Kalau engkau memang mendengar kata-kataku cobalah engkau gerakan biji matamu. Tetapi ditunggu sampai beberapa jenak, tetap Beng Cu tak menggerakan biji matanya. Melihat itu karena putus asa, Pui Tiok menggentak-gentakan kaki dan menjerit histeris. Menjerit memang tak berguna. Pui Tiok tahu hal itu. Tetapi karena tak tahan menampung siksa derita batin selama beberapa hari ini, ia ingin melepaskannya keluar dengan menjerit-jerit. Tetapi ternyata sampai entah berapa lama ia menjerit dan berteriak-teriak itu. Beng Cu tetap duduk tak bergerak. Apa dia sudah mati? Mengapa engkau menjerit-jerit begitu rupa sekonyong-konyong dari belakang terdengar suara orang menegur dingin? Mendengar suara itu kejut Pui Tiok bukan alang kepalang. Dia tak asing lagi dengan suara itu. Ya, itulah Chohen Hong. Ah, celaka, tentulah Chohen Hong dapat masuk ke situ karena mendengar jeritannya tadi. Diam-diam dia mengeluh. Tetapi dia masih sedih memikirkan keadaan Beng Cu sehingga dia diam saja. Bagaimana? Apakah kekasihmu telah menjadi manusia es seru Chohen Hong yang berada di belakangnya lagi? Pui Tiok tetap diam. Tetapi dia masih dapat merasa kalau Chohen Hong maju menghampiri. Berhenti sejenak lalu menghampiri ke tempat Beng Cu. Memang Chohen Hong masih lebih sakti dari Pui Tiok. Waktu Pui Tiok mencapai jarak satu meter dari Beng Cu, dia sudah tak kuat menaban kedinginan. Tetapi Chohen Hong mampu mendekat sampai terpisah jarak setengah meter. Dia berdiri tegak. Wajahnya pucat lesi. Hawa yang berhambur dari hidungnya, segera berubah menjadi uat es sejenak berdiri tegak. Gadis itu terus mengangkat tangannya. Jangan menyentuhnya teriak Pui Tiok. Tidak boleh disentuh Chohen Hong tertawa. Mengejek, seraya ulurkan tangan. Tetapi tangannya itu tak pernah dapat menyentuh tubuh Beng Cu. Karena waktu terpisah seperempat meter, dia rasakan ujung jarinya mebeku seperti mati rasa sehingga tak dapat digerakkan lagi. Chohen Hong terkejut sekali. Cepat dia mundur dan secepat itu terus menghantam. Pukulan itu disertai dengan tenaga yang dasyat. Tetapi ketika hampir tiba, tenaga pukulan itu pun lenyap di telan hawa dingin dari tubuh Beng Cu. Chohen Hong makin terkejut. Dia benar-benar heran melihat keadaan Beng Cu. Cepat dia berpaling dan berseru kepada Pui Tiok. Pui Tiok dia itu orang mati atau orang hidup. Tentu saja masih hidup, sahup Pui Tiok. Kembali Chohen Hong terkesiap kaget. Kalau benar Beng Cu masih hidup, tentu akan merupakan duri baginya. Kalau dia memang masih hidup, mengapa dia duduk diam seperti patung es? Memang Pui Tiok sudah menyadari, walaupun dia masih belum pasti akan keadaan Beng Cu tetapi dia tak boleh memberitahukan Chohen Hong bahwa Beng Cu sudah mati. Siapa bilang dia tak dapat bergerak serunya, waktu aku ke Cheng Te Kiong, dia masih berbaring. Tetapi sekarang dia sudah duduk. Dengan begitu jelas dia masih hidup. Mendengar itu serentak bangkitlah hawa pembunuhan dalam hati Chohen Hong. Dia serentak mencabut pedang Cheng Leng Kiam. Kemudian dia ayun-ayunkan pedang itu siap hendak dilontarkan ke tubuh Beng Cu. Kalau terkena pedang itu, jelas Beng Cu tentu akan binasa. Pada saat itu Pui Tiok pun sudah siap hendak mengadu jiwa. Kalau Chohen Hong benar-benar hendak menimpuk dengan pedang, dia akan menerjang. Tetapi untung Chohen Hong hanya memainkan pedang Cheng Leng Kiam itu dan tak jadi menyabitkan. Hal itu disebabkan karena Chohen Hong teringat akan peristiwa yang dialaminya beberapa jenak yang lalu. Begitu tangannya hampir menyentuh tubuh Beng Cu, tiba-tiba membeku tak dapat digerakkan. Dia khawatir lontaran pedang Cheng Leng Kiam itu akan mengalami nasib begitu juga. Dia sudah kehilangan pedang Kim Leng Kiam, tak mau dia kehilangan Cheng Leng Kiam lagi. Maka dia pun cepat merobah rencana dan tiba-tiba acungkan ujung Cheng Leng Kiam ke arah Pui Tiok dan mementak berikan kepadaku. Pui Tiok tertawa kecut, pedang itu sudah tak ada padaku lagi. Apakah aku harus percaya Chohen Hong tertawa mengejek dan serentak benturkan tangkai pedang ke bahu Pui Tiok? Cepat sekali Chohen Hong bergerak. Karena kesima, Pui Tiok tak dapat menghindar dan jalan darah pada bahunya kena tertutup. Walaupun cepat tetapi Chohen Hong tidak menggunakan tenaga kuat. Oleh karena itu walaupun jalan darah bahunya kena tertutup sehingga tak dapat bergerak, tetapi Pui Tiok masih dapat berteriak keras. Mau apa engkau menjerit begitu Chohen Hong menertawakannya? Perlu apa engkau menutup jalan darahku sudah tentu ada gunanya, sahut Chohen Hong, agar engkau takkan menghalangi apa yang akanku lakukan nanti. Pui Tiok terkejut sekali, engkau titik engkau akan bertindak bagaimana? Chohen Hong tertawa mengekeh, sebenarnya tak apa-apa. Maksudku hanya menghendaki engkau supaya mau menyerahkan pedang Kim Leong Kiam. Pedang itu telah kuberikan kepada orang, seru Pui Tiok. Chohen Hong tertawa. Kalau engkau tetap berkata begitu, terpaksa aku harus mengeluarkan sedikit tenaga ekstra ikut aku keluar. Sambil berkata dia menyambar tubuh Pui Tiok terus di bawah lari keluar. Cepat sekali sudah tiba di luar terowongan di situ sudah siap empat anak buah Cheng Tekyong. Chohen Hong meletakkan Pui Tiok di tanah. Sambil berkecak pinggang dia berkata, Dengarkan, kalau engkau tetap tak mau menyerahkan Kim Leong Kiam, aku akan menindak kekasihmu itu. Wajah Pui Tiok pucat seperti kertas, aku-aku. Benar-benar telah memberikan pedang itu kepada orang. Chohen Hong tertawa mendesuh dan tak mau menghiraukan Pui Tiok lagi. Dia memberi perintah kepada keempat anak buahnya, lekas kumpulkan kayu kering dan lemparkan ke dalam terowongan. Makin banyak makin baik setelah mengiyakan keempat anak buah itu segera pergi. Untuk apa engkau hendak menimbuni gua dengan kayu bakar tanya Pui Tiok. Tentu saja akan ku bakar, Chohen Hong tertawa dingin. Seketika tubuh Pui Tiok gemetar sehingga sesaat dia tak dapat berkata apa-apa. Melihat itu, Chohen Hong malah tertawa girang. Tubuhnya dingin seperti es, tentu mengharap orang untuk menghangatkan dengan api. Aku sekarang hanya membantunya. Perlu apa engkau begitu khawatir? Hati Pui Tiok berdebar keras. Dia teringat akan petunjuk dari orang aneh itu. Bukankah orang aneh itu? Mengatakan kalau satu-satunya care untuk menolong Beng Cu adalah dengan jalan membakarnya. Tetapi benarkah itu? Haruskah dia percaya pada kata-kata itu dan sekarang ternyata Chohen Hong hendak membakar Beng Cu? Ah titik. Pui Tiok benar-benar seperti semut di atas kuali panas. Dia kebuahkan setengah mati. Dilihatnya keempat anak buah Cheng Tek Yong itu tak henti-hentinya melontarkan kayu kering ke dalam gua. Kalau nanti dibakar apakah benar Beng Cu akan tertolong seperti yang dikata ban orang aneh itu? Ataukah akan mati hangus? Saking tak tahannya, Pui Tiok berteriak, sudah, sudah, jangan kalian teruskan melempar kayu kering kalau begitu apakah engkau mau menyerahkan? Pedang Kim Lyong kiam tanya Chohen Hong. Napas Pui Tiok berangsur keras. Dia tak menjawab pertanyaan Chohen Hong melainkan berseru, kalau engkau bakar, itu akan menolong Beng Cu. Karena menurut orang itu, memang begitulah satu-satunya care untuk menolongnya. Hawa dingin yang menggempal dalam tubuhnya memang harus dihancurkan dengan api. Mendengar itu Chohen Hong tertawa ngakak, benarkah begitu? Ya, memang benar, sahup Pui Tiok, itu petunjuk dari seorang kojiu yang sakti kepadaku. Tak mungkin keliru. Bagus, seru Chohen Hong, kalau begitu biarlah aku berbuat kebaikan untuknya. Tetapi mengapa engkau begitu gugup sekali? Pui Tiok tak dapat menjawab. Hanya keringatnya yang bercucuran seperti hujan. Chohen Hong memberi isyarat dan keempat anak buah Cheng Teck Yong itu melanjutkan lagi melontarkan kayu kering ke dalam gua. Lebih kurang sejam. Kemudian gua itu sudah penuh dengan kayu bakar. Mereka berempat tegak berjajar-jajar di belakang Chohen Hong. Nah, sekarang bagaimana serunya kepada Pui Tiok? Tubuh Pui Tiok basah kuyuk mandi keringat, sahutnya, jangan dibakar. Aku akan berusaha untuk mendapatkan pedang Kim Hong Kiam itu kembali. Aku tak percaya kalau engkau telah memberikan pedang itu kepada orang. Hayo bilanglah terus terang saja sambil berkata Chohen Hong sudah mengeluarkan korek, kretiti korek pun menyala. Kalau engkau bakar, berarti engkau membantunya, seru Pui Tiok nyaring. Dia memang bingung. Ia tak ingin Chohen Hong melepas api maka ia berusaha agar Chohen Hong percaya kalau dengan kering itu akan menguntungkan Beng Cu. Ia harap Chohen Hong tak mau melanjutkan tindakannya. Chohen Hong tertawa mengakak. Aku akan bertanya sekali lagi kepadamu dan takkan bertanya lagi. Sejenak berhenti, ia segera bertanya, mana pedang Kim Long Kiam itu? Telah titik telah ku berikan kepada orang. Ciut sekali tangan Chohen Hong melentik maka korek api itu pun segera melayang ke arah kayu bakar. Serentak terdengar bunyi berkeretekan ketika api memakan kayu kering dan serentak api pun menyala besar. Melihat itu napas Pui Tiok tengah-engah. Sebatang pedang ditukar dengan seorang kekasih, masa engkau tak mau? Beng Cu tentu tahu bagaimana sifatmu. Lekas bilang sejujurnya mumpung api masih dapat diatasi. Lekas padamkan api. Lebas padamkan api. Lekas, lekas teriak Pui Tiok. Baik, lalu pedang Kim Long Kiam. Aku memang benar-benar telah memberikan pedang itu kepada orang, Pui Tiok mengertek gigi. Chohen Hong kerutkan alis. Pikirnya, kalau dalam situasi yang begitu gawat, Pui Tiok masih tetap mengatakan begitu, mungkin saja memang sungguh begitu. Engkau kasihkan siapa tanyanya dingin. Melihat api makin meranggas besar dan menyusup masuk ke dalam gua, akhirnya dia gopoh berseru, sukar bagiku untuk melihat dia dengan jelas. Tak tahu pula siapa namanya. Apa yang ku katakan ini memang sungguh-sungguh. Kalau begitu, mengapa engkau kasihkan pedang itu kepadanya? Karena-karena dia mengatakan tahu tentang kera menolong Beng Cu. Dengan syarat kalau aku mau menyerahkan pedang Kim Long Kiam kepadanya. Maka terpaksa ku serahkan pedang itu. Chohen Hong tertawa dingin, kalau begitu, engkau kena tipu. Aku titik-aku titik ya katakanlah begitu. Tetapi mungkin tidak. Dia memang telah memberitahu tentang caranya hanya aku sendiri yang tak berani melakukannya. Bagaimana kera yang diajarkan itu tanya Chohen Hong makin ingin tahu. Pui Tiok memperhatikan kalau api mulai menjilat ke dalam gua. Asap yang mengepul tebal berhamburan keluar. Pui Tiok menghela nafas panjang. Kata orang aneh yang misterius itu, caranya hanyalah dengan membakar Beng Cu, katanya sesaat kemudian. Chohen Hong tertawa ngakak, bagus, engkau memang cerdik sekali hendak menyelomoti aku agar memadamkan api. Engkau mimpi namanya Hayo, kita pergi dia memberi isyarat kepada keempat anak buahnya dan terus melesat keluar. Keempat orang itu pun segera mengikuti. Pui Tiok memang tak berkutik. Tetapi metode dan pikirannya masih sadar. Dia tahu kalau Chohen Hong keluar dari lembah karena pada saat itu dia mendengar suara Chohen Hong menghambur dari arah mulut lembah. Chohen Hong tertawa aneh dan berseru, jalan darahmu, dalam dua jam lagi akan terbuka sendiri. Tetapi pada saat itu kayu kering tentu sudah terbakar habis semua. Pada saat itu engkau boleh membersihkan abu dan masuk ke dalam gua. Coba lihat saja apakah kekasihmu itu tertolong atau tidak. Dalam beberapa kejap saja suara gadis itu sudah lenyap jauh. Pui Tiok tahu apa tujuan Chohen Hong? Gadis itu memang sadis sekali. Karena tak mendapat Kim Leong Kiam, dia tak mau memberi ampun Beng Cu. Dia sengaja suruh. Pui Tiok menyaksikan pembakaran itu agar dia tersiksa batinnya. Dilihatnya api makin lama makin meranggas masuk ke dalam gua dan tumpukan kayu kering pun makin lama makin habis. Pui Tiok melihat itu semua tetapi dia tak berdaya sama sekali. Dia berusaha keras untuk menyalurkan tenaga murni untuk menjebol jalan darahnya yang tertutup. Tetapi kepandaian Chohen Hong lebih unggul dari dirinya. Tak mampu dia membuka jalan darah yang ditutup gadis itu. Tak ada lain jalan bagi Pui Tiok kecuali pasrah. Namun ia masih mempunyai setitik harapan, mudah-mudahan kera yang diajarkan orang aneh itu benar. Bahwa hanya api besar yang dapat menolong Beng Cu. Kalau memang begitu maka tindakan Chohen Hong untuk membakar hangus tubuh Beng Cu malah akan merupakan pertolongan bagi Beng Cu. Tetapi mungkinkah itu? Pui Tiok tak berani menaruh kepercayaan karena kalau dia percaya, tentu dia sudah melakukannya. Kalau orang aneh itu benar-benar telah menunjukkan jalan ke lembab maut situ, tentu kera yang dikatakan untuk menolong Beng Cu, juga tentu sungguh. Demikian dia yang menghibur hatinya. Tetapi sekalipun begitu tetap dia gelisah tak keruan dia tak merasakan bagaimana waktu dua jam itu akan tiba. Tetapi yang jelas selama menanti dan menyaksikan pembakaran itu, ia terus-menerus kerahkan tenaga murni. Sejam kemudian ia rasakan tubuhnya longgar dan itu berarti jalan darahnya yang tertutup pun sudah bebas. Seharusnya dia berbangkit dan menerobos ke dalam gua. Tetapi ternyata tidak. Dia masih tegak terlongong-longong. Karena selama sejam itu, dia melihat asap tebal yang berhamburan keluar dari gua itu makin lama makin tebal. Entah selang berapa lama barulah asap tebal itu mulai menipis dan akhirnya habis. Pembakaran telah selesai bagaimana keadaan Beng Cu. Tadi selama menyaksikan api berkobar, betapa inginnya dia segera menerobos untuk menolong Beng Cu. Tetapi sekarang setelah pembakaran itu selesai dia malah tak berani melihat ke dalam. Benar dua dia tak punya nyali untuk melihat keadaan Beng Cu. Dia membayangkan Beng Cu tentu akan menjadi sesosok arang. Entah berselang berapa lama, akhirnya dia menghampiri mulut gua. Segulung hawa panas berhembus keluar dan Pui Tio kembali tertegun. Beng Cu-Beng Cu akhirnya dia berteriak. Bermula suaranya lemah tetapi makin lama makin nyaring. Tetapi sampai beberapa saat tetap tiada penyahutan. Tiba-tiba Pui Tio rasakan kepalanya pusing dan hampir jatuh ke dalam mulut gua. Walaupun api sudah padam tetapi dalam gua masih diliputi hawa yang panas. Pui Tio nekat. Dengan menutup pernafasan dia terus menerobos masuk. Setiap maju selangkah dia rasakan semakin meningkat panasnya. Dinding gua seperti wajan panas sehingga dia mandi keringat. Waktu hampir tiba di pintu ruang batu, karena tak tahan panas dia hendak mengangahkan mulut untuk mengamhil nafas. Setelah terengah-engah baru dia paksakan diri untuk melangkah masuk. Pintu masih seperti semula, setengah terbuka. Dia hendak mendorong daun pintu tetapi belum sampai menyentuh dia sudah menarik tangannya. Daun pintu panasnya bukan kepalang. Sejenak berpikir, Pui Tio lalu ayunkan tangan menampar. Tanpa menyentuh, pintu itu terbuka. Segulung hawa panas menyembur keluar sehingga membuatnya terhuyung mau jatuh. Ketika memandang ke dalam ruang, tubuhnya bergetar keras dan jatuhlah di aku lantai. Tetapi tanah juga panas seperti bara maka begitu tangan menjamah tanah dia menjerit kesakitan dan cepat melenting bangun. Apa yang menyebabkan dia begitu menderita goncangan hati yang dasyat tak lain adalah karena melihat keadaan Bengcu. Tadi sepintas panjang dia seperti melihat tubuh Bengcu sudah menjadi arang. Tetapi kini setelah dia memandang dengan seksama dia terkejut. Memang Bengcu masih tak berkutik tetapi tidak menjadi arang. Agak longgar hati Pui Tio. Buru-buru dia melangkah masuk. Ketika tiba di muka Bengcu dia rasakan hidung Bengcu masih mengeluarkan napas yang lemah. Pui Tio ulurkan tangan memegang bahu Bengcu kejutnya bukan kepalang. Karena bahu Bengcu basah seperti habis mandi. Aneh sekali. Bukankah tadi api menyala begitu hebat sehingga seluruh gua menjadi panas membara? Mengapa Bengcu malah basah kuyuk? Pui Tio dua kali memanggilnya tetapi Bengcu tetap tak menyaut. Tanpa berpikir panjang, Pui Tio terus memeluknya. Alangkah kejutnya ketika mendapatkan tubuh Bengcu kurus kering tinggal tulang terbungkus kulit saja. Dia pelahan-lahan meletakkan tubuh Bengcu di atas depan lalu menarik kedua kakinya. Hampir saja Pui Tio tak dapat mengenali wajah Bengcu yang begitu perok seperti pengkorak. Tetapi bagaimanapun perasaan Pui Tio agak longgar karena mengetahui bahwa Bengcu masih bernafas. Tak apa, Bengcu, engkau tak kena apa-apa, tak henti-hentinya dia berkata gembira. Keesokan harinya Pui Tio mulai cemas. Sampai saat itu Bengcu tetap belum sadar. Bahkan sampai hari ketiga juga masih belum bangun. Berulang kali dipanggil tetap Nona itu tak menjawab. Pui Tio sungguh gelisah sekali. Dia lalu memondong tubuh kurus Nona itu dan dibawa keluar. Saat itu matahari hampir silam, memancarkan sinar yang merah lembayung. Wajah Bengcu makin tampak menyeramkan. Pui Tio menghela nafas dan dengan hati-hati meletakkannya di atas rumput yang halus. Ia sendiri lalu berlutut di hadapan Nona itu. Sebenarnya Bengcu masih bernafas walaupun lemah. Sekali tetapi keadaan fisiknya yang begitu mengenaskan telah membuat Pui Tio putus harapan. Karena kalau selama tiga hari ini dia tidak menunggu di sampingnya, tentulah diatakan mengenali lagi kalau tubuh yang hanya merupakan seperangkat tulang terbungkus kulit itu adalah Kuan Bengcu. Pui Tio diam. Dia tak bicara tidak berteriak karena tadi dia telah menghamburkan teriakan sepuas-puasnya. Yang menangis dan menjerit adalah hatinya. Tak tahu entah berselang berapa lama, dia rasakan cuaca sudah gelap dan dia pun menghela nafas pelahan-lahan. Hebat, hebat benar-benar seorang kekasih yang sangat setia. Sungguh sukar didapat, tiba-tiba terdengar suara tawa dingin. Pui Tio mengangkat kepala dan melihat Chohen Hang tengah duduk di atas segunduk batu besar yang tak jauh di sebelah muka. Melihat itu Pui Tio cepat berpaling muka. Dia tahu kalau bukan tandingan Chohen Hang. Dia benci sekali dan dia pun tak mau bicara lagi kepada nona itu. Dia tertawa dingin. Tawa yang memandang hina kepada Chohen Hang. Kemudian ia membungkuk tubuh hendak memeluk Bengcu. Tetapi baru ia membungkuk, segulung angin kuat telah melandanya. Dia tahu kalau Chohen Hang sudah tiba di mukanya. Saat itu karena merasa Bengcu sudah tiada harapan hidup, karena putus asa Pui Tio tak peduli segala apa lagi. Dia mundur selangkah dan berdiri. Apa? Apakah itu, dia Pui Tio tak menyaut? Dia menjadi begitu rupa kembali Chohen. Hang berseru. Pui Tio tertawa dingin, itulah hasil dari hadiahmu. Tanda seru. Chohen Hang mendesuh, hektometer, aku takkan berbuat. Kepalang tanggung. Kalau dengan api dia tak mati. Berarti peruntungannya kurang. Kalau mati beberapa hari hidup dalam dosa, tentu takkan lolos dari pukulanku. Jangan menyentuhnya, seru Pui Tio. Chohen Hang tertawa memanjang. Mau menyentuh atau tidak, siapa yang dapat melarangku? Habis berkata ia terus menghantam ke arah Pui Tio. Karena marah, Pui Tio nekat menyongsong dengan hantaman, plak, dua buah pukulan keras saling beradu. Pui Tio tak dapat menguasai tubuhnya yang terdorong mundur sampai tiga langkah, baru dia dapat berdiri tedak. Chohen Hang sendiri juga tergetar. Dengan mengertak gigi dia hantamkan tangan kiri ke arah Beng Cu. Betapa hebatnya pukulan itu dapat diketahui dari anginnya yang menderu keras. Melihat itu Pui Tio nekat hendak menerjang tetapi pukulan tangan kanan Chohen Hang menghalanginya. Pui Tio menjerit keras dan melayang turun ke tanah, sementara pukulan Chohen Hang sudah melanda tubuh Beng Cu. Tubuh Beng Cu melesak ke dalam tanah. Melihat itu hati Pui Tio seperti hancur. Dia lunglai dan jatuh tertunduk di tanah. Akhirnya engkau harus mati juga di tanganku, ha, 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 Chohen Hang tertawa nyaring. Pui Tio tetap lunglai dan tak dapat menjawab. Engkau tak usah seperti sebuah tengkorak yang menyeramkan, seru Chohen Hang. Sekonyong-konyong terjadi suatu keajaiban. Tubuh Beng Cu bergetar dan tahu-tahu tangannya dapat bergerak meraba wajahnya. Sudah tentu yang diraba itu hanya tulang terbungkus kulit. Serentak dia berseru gemetar, Pui Tio aku, aku ini bagaimana? Pui Tio cepat menghampiri, Beng Cu, engkau seperti kembali dari akhirat. Sudah tentu agak kurus. Nanti beberapa hari lagi engkau tentu sudah pulih seperti sedia kalah. Jangan sedih. Uh, apakah masih ada beberapa hari lagi engkau benar-benar tolol sekali, ejek Chohen Hang? Suasana hening lelap. Beng Cu pun berbangkit duduk dan memandang ke sekeliling penjuru, tingkah lakunya aneh sekali. Sepasang matanya memancarkan sinar yang aneh juga. Setelah berpaling sejenak dia menggeliat berdiri. Tadi kalau dia bisa duduk, sudah mengejutkan orang. Apalagi sekarang dia berdiri. Bahkan Pui Tio sendiri juga menggigil. Karena tubuhnya begitu kurus sehingga pakaiannya melekat ketat. Sepintas menyerupai sesosok mumi. Tapi jelas ia bukan mumi karena matanya masih dapat berkeliaran memandang kian kemari. Ia berpaling pelbuan lahan. Pertama, memandang Pui Tio lalu beralih pada Chohen Hang. Saat itu Chohen Hang mundur beberapa langkah. Jaraknya hampir dua tombak dari Beng Cu. Beng Cu tentu melihat kedua anak muda itu tetapi entah bagaimana sikapnya seperti tak kenal dengan mereka lagi. Setelah berdiri beberapa saat, dia mulai pelahan-lahan maju selangkah. Melihat itu Chohen Hang tak tahan lagi. Dia membentak keras, engkau ini setan atau manusia titik. Rupanya bentakan yang dasyat itu telah mengejutkan dan mengembalikan kesadaran pikiran Beng Cu. Dia terlempar ke atas dan selekas turun ke tanah terus berseru, Pui Tio aku. Suaranya juga aneh menyeramkan sehingga Pui Tio mengkirik. Dia tak lekas menyahut melainkan menghela nafas. Sambil memanggil Pui Tio, Beng Cu terus loncat menghampiri. Tetapi gerakan itu bukan loncatan biasa melainkan seperti terbang di atas kepala. Pui Tio. Waktu melayang di atas kembali dia berseru memanggil, Pui Tio aku. Aik terdengar dia menjerit kaget. Pui Tio cepat berputar tubuh. Ternyata Beng Cu sudah berada 3-4 tombak jaraknya. Gerak loncatnya tadi telah mengantar dia melayang ke atas sampai 1,5 tombak dan mencapai jarak 5-6 tombak jauhnya. Rupanya dia sendiri juga kaget sehingga menjerit heran. Selekas turun ke tanah cepat dia berpaling, dan berseru, Pui Tio aku, aku ini bagaimana? Engkau titik engkau telah pingsan selama sepuluhan hari dan sekarang sudah sadar. Ilmu kepandayanmu tentu maju hebat, jawab Pui Tio. Benar Beng Cu menegas gembira. Dia melangkah maju. Tetapi baru mengayunkan langkah dan menunduk, dia melihat betapa kurus kedua lengannya, Pui Tio aku, aku mengapa begini kurus sekali? Pui Tio tak tahu bagaimana harus menjawab. Engkau memang seperti tengkorak hidup yang menyeramkan, Chohen Hang melengking. Pui Tio maju menghampiri, Beng Cu, engkau seperti orang mati yang hidup kembali, sudah tentu kurus. Tetapi tak apa, nanti beberapa hari engkau tentu akan pulih kembali. Uh, adakah masih beberapa hari itu Chohen Hang mengejek? Lalu tertawa keras dan menimbulkan kumandang dasyat. Seketika mata Pui Tio serasa gelap dan semangatnya pun terbang. Chohen Hang tetap menghambur tawa. Tetapi dalam pada itu Pui Tio sempat memperhatikan kalau saat itu Beng Cu bergerak duduk. Saat itu malam makin kelam sehingga menambah seram suasana. Beng Cu benar-benar sesosok tengkorak yang bangkit. Dari liang. Walaupun dihantam Chohen Hang, dia tetap tak kena apa-apa. Bahkan malah duduk. Pui Tio yang sudah berkunang-kunang pandang matanya, saat itu serentak sadar lagi. Jelas bahwa matanya tak keliru, Beng Cu memang duduk. Beng Cu teriaknya. Teriakan itu membuat Chohen Hang tundukan kepala dan dia pun segera melihat bahwa Beng Cu telah duduk. Walaupun dia memiliki kepandayan yang sakti tetapi menyaksikan pemandangan seperti itu mau tak mau dia terlongong-longong juga. Chohen Hang, seru Pui Tok, berulang kali engkau gagal mengani ayahnya. Jelas kalau hal itu karena Tuhan tak mengizinkan. Sekarang engkau masih mau apa lagi? Chohen Hang tertawa dingin, aku tak takut segala apa dan tak percaya pada takdir Tuhan. Aku tetap hendak membunuhnya agar engkau dapat membuktikan apakah takdir yang benar atau aku yang benar. Pui Tok maju selangkah untuk melindungi di depan Beng Cu, tidak mudah kalau engkau hendak membunuhnya karena paling tidak engkau harus dapat membunuh aku dulu. Chohen Hang tertawa mengekeh, lucu sekali omonganmu itu. Apakah aku takut kepadamu? Apakah engkau mampu melindungi dia? Apakah waktu membunuhmu, tanganku akan lemas lunglai? Ketiga pertanyaan itu tak dapat dijawab Pui Tok. Sebenarnya dia masih mempunyai setitik harapan dalam ucapannya tadi. D.J.A. mengharap Chohen Hang masih mempunyai setitik perasaan dan takkan turun tangan. Tetapi sekarang harapan itu telah hapus sama sekali. Dari kata-katanya itu jelas kalau Chohen Hang sudah putus asa kepadanya dan sekarang berbalik. Membencinya sekali. Cinta memang begitu. Kalau tak berhasil mendapatkan tentu akan berbalik menjadi dendam kebencian yang membara. Saat itu Chohen Hang seperti seekor serigala yang buas yang menguasai seekor anak kambing. Pui Tok mengharap belas kasihan tetapi ternyata serigala itu tak mau ditawar lagi kebuasannya. Setelah berkata Chohen Hang tertawa mengekeh. Pui Tok menghela nafas dan berpaling, serunya, Beng Cu, engkau baru sembuh, menyingkirlah biar aku yang menghadapinya. Engkau-engkau akan melawannya Beng Cu. Gemetar suaranya. Chohen Hang tertawa makin keras, kalian boleh berunding pelahan-lahan, siapa yang lebih dulu menunggu di pintu akhirat. Aku tiba-tiba Beng Cu membentak dan menyusul dengan itu, di luar dugaan Pui Tok, saat itu telah terjadi peristiwa yang mengejutkan. Tubuh Beng Cu mencelat ke udara. Jangan, seru Pui Tok seraya menyambarnya dengan cepat. Tetapi Beng Cu lebih cepat lagi. Tangan Pui Tok hanya menyambar angin karena Beng Cu sudah menerjang Chohen Hang. Waktu Pui Tok masih tertegun kaget, terdengarlah deru angin pukulan Chohen Hang yang disongsongkan ke dada Beng Cu. Tadi Beng Cu telah loncat melampaui kepala Pui Tok. Dan selagi dia melayang turun telah dihantam dadanya oleh Chohen Hang. Pui Tok ngeri membayangkan apa yang akan terjadi kalau tubuh Beng Cu yang tinggal tulang terbungkus kulit itu termakan pukulan Chohen Hang. Tanpa disadari dia menjerit sakeras-kerasnya. Tampak tubuh Beng Cu yang kurus kering itu bergoncang-goncang kian kemari tetapi anehnya. Pukulan Chohen Hang itu tak mampu melemparkannya ke belakang. Beng Cu tetap dapat melayang turun ke tanah. Dan di luar dugaan, Pui Tok melihat bukan Beng Cu yang mencelat sebaliknya malah Chohen Hang yang terdorong mundur sampai tiga langkah. Wajah gadis itu tampak ketakutan sekali. Serentak Pui Tok berhenti menjerit. Saat itu tubuh Beng Cu sudah berdiri tegak di tanah dan Chohen Hang pun sudah melolos pedang Cheng Leng Kiam. Dari adegan itu dapatlah Pui Tok menarik kesimpulan bahwa pukulan Chohen Hang itu tak dapat menghancurkan Beng Cu sebaliknya dia sendiri yang menderita kerugian. Pui Tok benar tak mengerti hal itu. Tetapi dari sikap dan wajah Chohen Hang yang terus melolos pedang Cheng Leng Kiam dan tampak ketakutan itu, Pui Tok percaya bahwa penilaiannya tentu benar. Ho, tak perlu engkau melawannya mati duaan ilmu kepandainya sekarang jauh lebih tinggi dari engkau. Apakah engkau belum merasakan hal itu pada pukulanmu tadi seru Pui Tok kepada Chohen Hang? Sebenarnya Pui Tok cemas ketika Chohen Hang mencabut pedang Cheng Leng Kiam. Maka sengaja dia gunakan kata-kata untuk menggertak Chohen Hang. Siapa tahu gertakan itu ternyata termakan di hati Chohen Hang. Chohen Hang benci sekali kepada Pui Tok karena pemuda itu telah menipu cintanya dan ternyata lebih mencintai Beng Cu. Dia hendak menyiksa Beng Cu di depan mata Pui Tok agar Pui Tok menderita batinnya. Oleh karena itu dalam menyongsong terjangan Beng Cu tadi, dia telah gunakan delapan dari tengah saktinya. Menurut keyakinannya, pukulan itu tentu akan dapat merontokkan tulang belulang Beng Cu dan akan hancur berkeping-keping. Bukankah itu suatu kematian yang mengerikan titik? Pukulan maut tadi telah dilancarkan dengan cepat sekali dan tepat mengenai dada Beng Cu. Tapi baru tangannya menyentuh tubuh Beng Cu, segera ia rasakan sebuah lautan tenaga sedot yang hebat. Dia berusaha untuk menahan tetapi tak mampu mempertahankan tenaganya yang tersedot lenyap. Itulah sebabnya dia ketakutan setengah mati mundur tiga langkah terus mencabut pedang Cheng Leng Kiam. Ilmu kepandaian dan pengetahuan serta pengalaman Chohen Hang memang tinggi dan luas. Tetapi mengapa dan kemana lenyapnya tenaga pukulannya yang tersedot tubuh Beng Cu tadi, benar-benar dia tak tahu. Dan waktu Pui Tiok menggertaknya, dia makin kebuahkan kagetnya. Tetapi dia seorang gadis yang keras kepala. Bagaimanapun juga dia tak mau meninggalkan tempat itu. Dia masih hendak mencoba lagi dengan pedang Cheng Leng Kiam. Apabila tetap gagal, toh dia masih mampu melarikan diri. Melihat Chohen Hang tak mempandikertak Pui Tiok sendiri yang kelebahkan. Cepat dia maju selangkah ke samping Beng Cu dan berseru, Beng Cu, engkau titik biarkan aku yang menghadapinya. Tetapi Beng Cu gelengkan kepala, engkau saja yang menyisih ke samping. Aku tak takut kepadanya. Pukulannya tadi, rasanya titik aku masih dapat menerima. Aku tak takut padanya. Sebenarnya Beng Cu sendiri tak mengerti apa sebabnya ia dapat menerima pukulan itu. Hanya waktu pukulan yang dasyat itu mengenai tubuhnya, segelombang tenaga kuat meresap ke dalam tubuhnya lalu beredar ke seluruh jalan darah dan menyatu dengan tenaganya sendiri, menimbulkan rangsang semangat yang nyaman sekali. Mendengar pernyataan Beng Cu, Pui Tiok tertegun. Dia tak mengerti apa yang dimaksudkan Beng Cu. Beng Cu, serunya berbisik. Pedang ceng leng. Kiamnya itu tak boleh dibuat main-main. Jangan khawatir, sahut Beng Cu, aku dapat menghindari. Malah engkau saja supaya lekas menyikir ke samping, jangan sampai nanti melukaimu. Sebenarnya Pui Tiok enggan tetapi tiba-tiba Beng Cu mendorongnya. Bermula dorongan itu tak bertenaga tetapi entah bagaimana tahu-tahu Pui Tiok terdorong mundur sampai 7-8 langkah. Ilmu kepandayan Pui Tiok saat itu sebenarnya sudah cukup hebat. Jauh lebih maju dari dulu. Tetapi mengapa dia sampai terdorong begitu jauh? Dia sendiri tak habis herannya karena ia sama sekali tak merasa kalau dorongan Beng Cu itu mengandung tenaga. Sesaat Pui Tiok tertegun tak tahu apa yang akan dilakukan. Sementara itu Beng Cu tampak pelahan-lahan maju ke tempat Cohen Hang Seraya tertawa, Hayo seranglah dengan pedangmu. Mengapa engkau diam saja? Engkau kira kami takkan mampu menandingimu. Ho, jangan melamun. Tubuh Beng Cu yang kurus kering seperti sebatang tonggak, bergoyang-goyang maju menghampiri. Sepintas menyerupai sesosok setan yang mengerikan. Melihat Beng Cu tak takut dan malah menantang, hati Cohen Hang makin menggigil. Ujung pedang Cheng Leng Kiam sudah ditujukan pada jalan darah maut di tubuh Beng Cu. Tetapi tanpa disadari kakinya selangkah demi selangkah mundur ke belakang. Beng Cu maju selangkah, dia mundur selangkah. Beng Cu sendiri belum yakin apakah dia mampu melawan Cohen Hang. Tetapi saat itu pikirannya memang masih belum sadar seluruhnya sehingga dia tak dapat memikirkan hal itu. Bagainya hanya merasa bahwa pukulan Cohen Hang tadi malah menumbuhkan rasa nyaman pada semangatnya. Dan bahwa Cohen Hang saat itu tampak ketakutan dan mundur ke belakang. Selama beberapa tahun ini, sudah cukup banyak hinaan dan siksaan yang dideritanya dari Cohen Hang. Karena Cohen Hang lebih sakti maka selama itu dia tak dapat membalas. Bahkan setiap kali melihatnya tentu akan lari, setiap kali bertemu tentu menderita hinaan. Tetapi sekarang situasinya berubah. Dia maju Cohen Hang ketakutan mundur. Walaupun dia belum yakin dapat mengalahkan tetapi hal itu saja sudah memberi kemenangan moral yang mengembirakan hati Beng Cu. Sejak Cohen Hang merebut pedang Cheng Leng Kiam dari tangannya, tiada sesaat pun Beng Cu berhenti mengharap akan tibanya saat seperti saat sekarang ini. Dan akhirnya harapan itu menjadi kenyataan. Selangkah demi selangkah dia menghampiri maju sembaritak henti-hentinya berseru, Hayo, seranglah dengan pedangmu. Mengapa engkau tak berani menyerang? Sebenarnya ujung pedang Cheng Leng Kiam sudah ditujukan ke dada Beng Cu. Andai kata saat itu Cohen Hang masih memiliki pedang Kim Lyong Kiam dia tentu tak ragu lagi untuk menyerang. Tetapi sekarang dia hanya membawa Cheng Leng Kiam saja apakah sekali serang dapat berhasil? Dia benar-benar masih sangsi. Oleh karena itu ia harus berhati-hati dan terpaksa menekan nafsunya. Karena terus-menerus mundur, akhirnya tibalah Cohen Hang di muka segunduk batu besar. Dia tak mungkin dapat mundur lagi. Dan di situ dia lalu berdiri tegak. Sepasang matanya berapi-api memancarkan hawa kemarahan yang menyala. Hatinya pun gusar sekali belum pernah selama ini, dia harus mundur sampai beberapa langkah. Tetapi kali ini dia harus mundur terus-menerus sampai dua tiga puluh langkah. Setelah berdiri tegak dia berkata syarat, Engkau tentu melihat bahwa yang ku pegang ini adalah pedang Cheng Leng Kiam. Tentu saja aku melihatnya, sahut Beng Cu dengan nada hambar. Pedang Cheng Leng Kiam itu sebetulnya adalah milikku. Cohen Hang menjerit keras dan Cheng Leng Kiam pun segera bergerak melingkar memancarkan cahaya biru yang menyilaukan mata. Tetapi dia hanya mengayun-ayunkan saja dan belum menyerang. Dia memang hendak menguji apakah Beng Cu takut atau tidak. Tetapi di luar dugaan, bukan saja Beng Cu takut, pun sebaliknya dia malah maju lagi setengah langkah. Dalam keadaan seperti tiada lain jalan bagi Cohen Hang kecuali loncat ke belakang batu dan melarikan diri. Tetapi hal itu dia tak menginginkan. Maka pada waktu Beng Cu maju setengah langkah, pedang Cheng Leng Kiam yang masih berputar melingkar itu terus ditaburkan makin deras dan diantar dengan jerit pekek yang aneh, pedang itu terus menusuk dada Beng Cu. Pedang berkelebat laksana kilat cepatnya dan jarak keduanya amat dekat. Tak mungkin Beng Cu dapat menghindar. Maka pada saat itu juga Pui Tiok remuk seperti di palu hatinya. Dia membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Tetapi kembali suatu peristiwa yang menakjubkan terjadi pada saat itu. Pada saat pedang Cheng Leng Kiam menusuk, tiba-tiba tubuh Beng Cu melambung ke atas sampai hampir 1 meter dan sepintas dia seperti berdiri di atas sinar biru pedang Cheng Leng Kiam. Tusukannya luput, Cohen Hang kaget setengah mati. Dia cepat mundur selangkah. Tetapi tepat pada saat itu juga, pandang matanya berkunang dan setiup hawa dingin telah meniup di atas kepalanya. Tau-tau Beng Cu telah hilang. Kejut Cohen Hang makin hebat. Kalau Beng Cu lenyap jelas tentu melayang di atas kepalanya dan berada di belakangnya. Cohen Hang dapat mengadakan perubahan secepatnya menurut situasi yang dihadapinya. Tanpa berpaling kepala lagi, dia sabatkan pedang ke belakang, seret, seret. Tabasan pedang itu mengenai batu besar sehingga batu rompal dan keping duanya berhamburan keempat penjuru. Dan tanpa berpaling, Cohen Hang terus mengempos semangat lalu menerjang kepada Pui Tiok. Dia memang mempunyai rencana yang jahat. Kalau dia tak mampu mengalahkan Beng Cu, dia masih dapat mengalahkan Pui Tiok. Kalau dia dapat menguasai pemuda itu, mudahlah dia nanti akan memerintahkan Beng Cu. Tetapi baru saja tubuhnya melayang, tiba-tiba dari belakang terdengar Beng Cu membentaknya. Hai, apakah engkau hendak mencelakai Pui Tiok lagi? Bukan kepala kejut Cohen Hang ketika mendengar seruan itu. Bukan karena dia takut kalau rahasia dirinya akan ditelanjangi Beng Cu, melainkan karena ia rasakan suara Beng Cu itu seperti malah ekat di belakangnya. Bahkan ia rasakan tengkutnya seperti tertiup angin dingin. Beng Cu dianggap sebagai musuh bebu yutan atau orang yang tak bela hidup di bawah satu kolong langit dengan dia. Kalau sekarang orang itu berada lekat di belakangnya, bagaimana dia tak kaget setengah mati? Rasa kaget telah meruntuhkan semangat dan berhamburanlah tenaga murninya sehingga dia meluncur turun ke bawah. Secepat berdiri di tanah dia terus lancarkan tiga buah serangan pedang yang dasyat. Dua dari tiga jurus serangan itu merupakan serangan membalik ke belakang. Dan jurus yang terakhir untuk melindungi tubuhnya. Tetapi dia melihat Beng Cu bagaikan sesosok bayangan yang menyelinap di sampingnya. Ketiga jurus serangan pedang itu cepat dan dasyat sekali. Tetapi ayunan tubuh Beng Cu lebih cepat lagi sehingga pedang tak dapat menyentuh sekalipun hanya ujung bajunya saja. Mengkal dan marah Chohen Hang bukan kepalang karena harus menderita hinaan sedemikian memalukan. Jelas dia melihat tubuh Beng Cu menyelinap di sampingnya. Andai kata dia mempunyai pedang Kim Leong Kiam tentulah tak mungkin Beng Cu semudah itu dapat meloloskan diri. Kelemahan itu telah menyadarkannya bahwa hanya dengan sebatang pedang Cheng Leng Kiam tak mungkin dia dapat mengalahkan Beng Cu. Bahban dialah yang akan menderita kekalahan nanti. Menyadari hal itu mengapa dia tak lari saja? Seketika timbulah pikiran dalam benaknya. Maka begitu Beng Cu mundur, Chohen Hang juga melesat ke arah yang berlawanan dan terus melarikan diri. Pui Tiok tak percaya melihat kejadian itu Chohen Hang melarikan diri. Ah karena terkesima Pui Tiok tertegun. Hai, jangan lari engkau teriak di Beng Cu, terus loncat mengejar. Ilmu Ginkang Chohen Hang luar biasa hebatnya. Dalam sekejap saja dia sudah mencapai puluhan tombak. Tetapi ternyata gerakan tubuh Beng Cu tak kalah pesatnya. Dalam waktu singkat jarak keduanya makin dekat. Kalau dilanjutkan jelas Beng Cu tentu dapat menyergap Chohen Hang tetapi tiba-tiba Pui Tiok berteriak memanggilnya, Beng Cu, lekas kembali. Sebenarnya tubuh Beng Cu seperti anak panah yang tengah melayang, tetapi ketika mendengar seruan Pui Tiok, Beng Cu tiba-tiba berhenti dan sesaat kemudian melayang balik ke tempat Pui Tiok lagi. Walaupun pengalaman Pui Tiok cukup banyak tapi menghadapi ilmu aneh yang dimiliki Beng Cu yaitu seperti dapat terbang dan berhenti di udara baru pertama kali itu dia melihatnya. Dengan begitu, jelas bahwa tenaga dalam atau luekang yang dimiliki Beng Cu saat ini memang telah mencapai tataran yang luar biasa tingginya. Kalau tidak, ia tentu tak dapat menguasai gerak-gerik tubuhnya menurut kehendak hatinya. Merenungkan hal itu bukan kepala gembira Pui Tiok selekas Beng Cu tiba di tanah, dia terus berteriak, Beng Cu titik. Tanda petik. Beng Cu cepat berpaling. Tetapi begitu berhadapan dengan Beng Cu, hati Pui Tiok seperti disayat sembilu. Sedemikian kurus tubuh Beng Cu sehingga benar-benar mirip dengan sesosok tengkorak hidup. Selekas berpaling ke arah Pui Tiok, Beng Cu menghadap ke muka lagi. Tampak Chohen Hang sudah tak tampak bayangannya. Beng Cu menghampiri Pui Tiok, Pui Toa kau mengapa engkau mencegah aku? Ia mempunyai pedang. Ku takut kalau engkau sampai termakan tangan ganasnya. Beng Cu, ilmu kepandayanmu begitu tinggi. Lambat atau cepat kita pasti dapat mengalahkannya. Bagaimana rasanya sekarang? Sebenarnya Beng Cu hendak tertawa tetapi karena kedua pipinya kempat tak berdaging maka tampaknya dia seperti menyeringai tak sedap dipandang. Ku rasa aneh sekali. Sepertinya aku sudah tak hidup dalam dunia lagi, katanya. Pui Tiok terkejut, apa maksudmu mungkin itu karena aku terlalu kurus begini. Ku rasakan tubuhnya ringan seperti angin yang dapat berhembus kemanapun saja. Lihatlah, aku toh tidak menggunakan tenaga sama sekali, tetapi tubuhku sudah dapat melayang ke atas, habis berkata dia bergoyang-gayang dan tubuhnya terus melambung ke atas. Hampir satu setengah tombak tingginya dia melambung ke udara kemudian melayang turun. Selama ini belum pernah Pui Tiok menyaksikan orang yang memiliki ginkang sedemikian, yaitu dapat melayang turun naik. Dia kesima dan terlongong dua. Aku hanya teringat ketika tiba di tengah lembah, seorang nenek tua menanyakan asal lusul diriku lalu memeluk aku dan menangis terseduh. Beng Cu, tahukah hengkah siapa wanita tua itu celetuk Pui Tiok? Entah, Beng Cu gelengkan kepala. Pui Tiok menghela nafas. Ai, itu adalah emakmu, nenekmu, sendiri dulu beliau bertengkar dengan. Ceng Te lalu berpisah dan hidup seorang diri di lembah maut. Beliau sekarang sudah wafat. Beng Cu tertegun. Berita itu benar-benar mengagetkan sekali baginya. Secara tiba-tiba ia dikatakan mempunyai seorang nenek. Tetapi pada saat dia mengetahui hal itu lalu disusul dengan keterangan bahwa neneknya itu sudah meninggal dunia. Bagaimana dia tak terkesima? Beberapa saat kemudian baru dia dapat berkata, dia titik bagaimana meninggalnya? Pui Tiok kerutkan alis, aku juga tak jelas. Waktu aku bertemu, tampaknya lah memang sudah payah keadaannya. Begitu melihat aku, ia lalu menyalurkan sisa tenaga saktinya ke dalam tubuhku setelah itu baru meninggal. Dan aku pun menerima manfaat yang besar sekali. Menurut-menurut kata seorang tokoh yang sakti, nenekmu telah menyalurkan hawa dingin dari Nipan Hon Giok ke dalam tubuhmu sehingga engkau tidak sadarkan diri sampai berhari-hari lamanya. Lalu Pui Tiok menceritakan tentang keadaan Beng Cu selama itu. Karena bingung dia pernah menghadap Cheng Teh tetapi ternyata Cheng Teh lengah dan dapat dibunuh Cho Hen Hong. Dan bagaimana dengan susah payah akhirnya dia lolos dari istana Cheng Teh Kiong dan dapat kembali ke lembah maut Cho Hen Hong tetap mengejarnya lalu membakar gua. Ketika Beng Cu belum mati, Cho Hen Hong lalu menghantamnya. Tetapi hantaman itu malah menyebabkan Beng Cu dapat bergerak, dan lain dua dengan jelas. Setelah mendengar penuturan itu, Beng Cu tertawa hambar, kalau begitu aku ini benar-benar seperti baru dilahirkan kembali ke dunia. Pui Tiok mengangguk rawan. Tampak Beng Cu merabat pipinya. Ah, hanya tinggal tulang tanpa daging sama sekali. Pui Toako, katanya pelahan-lahan, kasih tahu padaku. Walaupun aku tidak mati dan kepandaianku bertambah hebat tetapi wajahku bukankah mengerikan sekali? Pui Tiok terkesiap dan gopoh goyangkan tangan bukan, bukan mengerikan melainkan hanya tampak kurus sekali sehingga kalau aku tak menjagamu selama ini, aku tentu takkan mengenalimu lagi. Beng Cu tak bicara, dia menyingkap lengan bajunya. Melihat lengan nona itu, Pui Tiok makin tak tahan melihatnya. Bukan seperti lengan manusia tetapi hanya tulang berkulit saja. Beng Cu sendiri juga terkejut dan menutup lengannya lagi, bukankah aku ini menjadi sebuah tengkorak? Mengapa engkau bilang tak menyeramkan orang? Uh, kurusan sedikit tak jadi apa. Kalau tiap hari makan banyak, maka dalam beberapa hari saja engkau akan pulih seperti semula Pui Tiok menghibur. Beng Cu tersenyum rawan, mudah-mudahan begitu. Tetapi rasanya kemungkinan itu sukar. Aku, Pui To aku, kalau engkau tak suka menemani aku. Beng Cu berkata Pui Tiok dengan nada yang sendu. Kerongkongannya serasa lekat sehingga suaranya sukar keluar. Beberapa saat kemudian baru dia dapat berkata, Beng Cu, ucapanmu itu aku hanya mau mendengar satu kali saja. Lain kali janganlah engkau mempunyai pikiran begitu. Pui To aku, dengan berlinang-linang air mata. Beng Cu terus menubruk pemuda itu. Dia rebahkan diri kepelukan Pui Tiok tetapi Pui Tiok hanya merasa kalau sedang memeluk seperangkat pakaian saja. Di peluknya Beng Cu dengan lemah lembut seraya menghiburnya. Jangan menangis, sekarang semuanya akan beres. Perlu apa menangis? Tetapi Beng Cu tetap menangis sepuas-puasnya sehingga bahu Pui Tiok sampai basah. Ya, benar. Segala apa telah selesai, Pui To aku, apakah kita akan ke Ceng Te Kiong? Tidak. Pui Tiok gelengkan kepala. Beng Cu mundur selangkah, kalau tak ke Ceng Te Kiong lalu hendak kemana? Apakah tak mencari Coh Hen Hang lagi? Tentu saja mencarinya, kata Pui Tiok, tetapi ia masih punya pedang Ceng Leng Kiam. Walaupun dia tak mampu melukaimu tetapi engkau pun sukar untuk mengalahkannya. Kalau mau mengalahkan dia, kita harus mencari pedang Kim Leng Kiam dulu. Beng Cu diam mendengarkan. Ku rasa ilmu kepandaianmu sekarang ini luar biasa anehnya. Coh Hen Hang sudah kalah sakti dengan engkau. Kalau engkau mendapatkan Kim Leng Kiam, walaupun dia punya Ceng Leng Kiam, juga takkan menang dengan engkau. Teringat akan pertempurannya dengan Coh Hen Hang tadi, Beng Cu mengangguk. Pui Tiok menghela nafas. Dan lagi, kita harus berusaha mencegah jangan sampai pedang Kim Leng Kiam jatuh ke tangannya. Kalau dia sampai menguasai sepasang pedang pusaka itu tentu berbahaya bagi kita. Sejenak tertegun Beng Cu berkata, kalau begitu, pedang Kim Leng Kiam sekarang masih berada di tangan orang misterius yang engkau ceritakan itu? Benar, sahuk Pui Tiok, belum pernah selama ini aku melihat seorang manusia seaneh itu. Dia mengatakan kalau selama ini memang tak pernah ada orang yang melihatnya. Dan setiap apa yang dikatakannya, tampaknya memang benar semua. Dia bilang mau menunjukkan jalan ke lembah maut, akhirnya memang benar. Dan lagi dia juga bilang, satu-satunya care untuk menolong engkau hanyalah dengan membakar tubuhmu. Kalau begitu mari kita lekas mencarinya, seru Beng Cu. Tak semudah itu, kata Pui Tiok, waktu ia menunjukkan jalan ke lembah maut, ia hanya bersuara dan aku tak tahu ia berada di mana. Tapi tak apa, daripada tidak berusaha lebih baik berusaha mencarinya. Siapa tahu kita beruntung dapat menemukannya. Kita harus mencarinya sampai ketemu kata Beng Cu dengan manja. Dan Pui Tiok mengangguk setuju. Dia masih ingat arah tempat itu maka berangkatlah keduanya menuju ke sana. Sekarang kita tinggalkan dulu Pui Tiok dan Beng Cu. Kita ikuti Chohen Hang yang melarikan diri. Setelah lari lima enam li, dia berpaling dan tak melihat Beng Cu mengejar, barulah dia berhenti. Saat itu dia dilanda rasa kejut dan marah. Dia mengamuk untuk menumpahkan perasaannya itu. Dia mainkan pedang Ceng Leng Kiam dan membabat pohon dua dan segala apa yang terdapat di sekeliling tempat itu. Gemuruh bunyi pohon dua yang bertumbangan karena amukan Chohen Hang yang berlangsung hampir setengah jam lamanya itu. Baru dia hentikan amukannya tiba-tiba dari belakang terdengar suara orang mendengus. Huh, apa gunanya begitu? Sekalipun engkau tambah ganas lagi beberapa derajat, tapi tetap takkan mampu mengalahkan Ban Kiput Hoai. Ban Kiput Hoai artinya tak hancur di cincang ribuan kali, atau kebal senjata apapun juga. Chohen Hang terkejut dan cepat berpaling ke belakang tetapi dia tak melihat barang seorang pun juga. Chohen Hang makin miris. Orang yang sedang menderita sial, segala apa yang tak terduga dapat menimpanya. Dia harus hati-hati. Siapa engkau katanya dengan waspada? Suara itu tertawa seram, sudah tentu aku ini ya aku. Aku bertanya kepadamu, apakah hengkau sudah tahu kelihayan dari tubuh yang sudah mencapai Ban Kiput Hoai itu? Apakah manusia Ban Kiput Hoai itu seru Chohen Hang? Kembali suara itu tertawa mengikik. Nadanya seperti batu yang dibenturkan. Sudah tentu Chohen Hang marah karena merasa ditertawakan. Kalau saja tadi dia tidak menderita kekalahan dari Beng Cu dan tak menyadari bahwa orang yang sakti masih ada yang lebih sakti, tentu saat itu dia akan menerjang ke arah suara itu. Apa yang disebut manusia Ban Kiput Hoai itu bentaknya, siapa engkau? Mengapa tak berani unjuk diri dan main sembunyi seperti setan? Tawa orang itu agak enak didengar nadanya, bukannya aku tak unjuk diri tetapi memang selama ini tak ada manusia yang pernah melihat aku. Engkau juga tak terkecuali. Pokok, asal aku dapat melihatmu, itu sudah cukup. Mendengar itu mau tak mau tergetarlah hati Chohen Hang. Pikirnya, apakah orang itu bukan bangsa manusia? Jika manusia, mengapa tak pernah dilihat orang? Aneh, katanya sejenak kemudian, kalau engkau tak mau dilihat orang, perlu apa engkau bicara dengan aku? Pertanyaan yang baik, seru orang itu. Ada sedikit jual beli yang hendak ku tawarkan. Engkau tentu akan menerima dengan gembira sekali. Makin heran Chohen Hang mendengar kata-kata itu. Mulai timbul kecurigaannya dan serentak dia pun lantas berseru. Jual beli apa saja? Jual beli apa, untuk sementara tak perlu dipersoalkan dulu, kata orang itu. Engkau sudah tahu bagaimana kelihayaan dari manusia ban Kip, Put Loai itu. Apakah engkau mempunyai care untuk menghadapinya? Sejak tadi Chohen Hang sudah menekan kemarahannya. Kini serta mendengar rocehan orang itu tentang ilmu ban Kip, Put Hoai, serentak ia tak dapat menahan kemarahannya lagi dan terus menyerbu. Terjangan itu hebatnya bukan alang kepalang. Wut. Titik gerakan dari tubuhnya telah menumbangkan sebatang pohon kecil dan menyusul dia terus lepaskan empat kali hantaman keempat penjuru. Pohon dua dan batu karang hancur berantakan, munkrat dan rubuh berhamburan menimbulkan bunyi yang bergemuruh sekali seolah-olah hutan itu telah diterjang oleh ratusan gajah mengamuk. Tetapi dia tetap tak dapat melihat di sekeliling tempat itu terdapat barang seorang manusia dan ketika dia melayang turun ke bumi lagi, tetap dia tak mendengar suara gerakan apa-apa. Diam-diam dia menduga orang misterius tadi tentulah sudah mampus terkenah wantamannya. Tetapi baru dia berpikir begitu atau dari depan menghambur lagi suara itu. Sudah tentu Chohen Hang kaget setengah mati. Suara itu terpisah dua tombak jauhnya dari tadi dengan begitu orangnya pun sudah menyingkir sejauh itu juga. Chohen Hang memandang dengan seksama kemuka. Tak mungkin dia tak tahu kalau benar-benar di muka terdapat gerak yang betapapun kecilnya. Tetapi nyatanya dia tak melihat apa-apa. Suara misterius itu tertawa mengekeh, pukulanmu memang cukup hebat, mengapa tidak menggunakan pedang saja? Tadi engkau menggunakan pedang terhadap Kuan Beng Cu tetapi toh tak ada gunanya, bukan? Seharusnya engkau mencari akal. Kini tergeraklah hati Chohen Hang mendengar kata-kata itu, apakah ada caranya? Suara itu tertawa, engkau tak boleh tak bersabar. Lebih dulu harus bicara tentang ilmu ban Kip Put Loai itu. Chohen Hang memang seorang gadis yang cerdas. Dia menyadari bahwa ucapan suara misterius itu memang mengandung sesuatu. Kalau dia sebelum bertanya jelas terus membabi buta menyerang kemungkinan malah akan merusak pembicaraan. Menyadari hal itu kemarahannya pun meredah. Lalu dia berkata dengan nada tenang, baiklah, lalu apakah yang disebut ilmu ban Kip Put Loai itu? Sudah tiga kali dia bertanya hal itu, baru sekarang mendapat jawaban, ilmu kesaktian yang tertinggi, kecuali ilmu Kim Kong Put Loai dari kalangan persilatan kaum agama, yang masih ada sebuah ban Kip Put Loai dari lain aliran. Chohen Hang terkejut dan berdebar-debar. Memang setiap orang persilatan sudah tahu apa yang disebut ilmu kebal Kim Kong Put Loai dari aliran kaum Fihara. Tetapi selama ini dia belum pernah mendengar orang mengatakan tentang ilmu ban Kip Put Loai. Kalau ban Kip Put Loai itu setingkat dengan Kim Kong Put Loai, tentulah dasyat sekali. Dengan nada gemetar berserulah Chohen Hang engkau, apa engkau tahu dewasa ini ada orang yang faham akan ilmu ban Kip Put Loai itu? Kembali suara itu tertawa, jangan pura-pura tak tahu karena sebenarnya engkau harus tahu siapa yang memiliki ilmu sakti itu. Dia tak lain adalah musuhmu sendiri Kuan Beng Cu. Mendengar itu Chohen Hang terlongong-longong seperti kehilangan semangat. Ladi waktu engkau bertempur dengan Kuan Beng Cu, tentu mengetahui kalau omonganku itu tidak bohong. Tubuh Beng Cu dapat bergerak laksana asap. Dapat bergerak kemana saja menurut sekehendak hatinya. Biarpun engkau menggunakan pedang tetap tak mampu mengenai tubuhnya. Teringat akan pertempuran tadi Chohen Hang tertawa getir. Dan masih ada yang lebih lagi, terdengar suara itu berseru lagi, Yalah apabila engkau menghantamnya, tenaga pukulanmu akan sirna lenyap seketika, masuk ke dalam tubuhnya dan malah akan menambah tenaganya makin hebat. Sedang engkau akan kehilangan sekelumit tenaga saktimu serintak. Teringatlah Chohen Hang akan peristiwa yang dialaminya ketika menghantam dada Kuan Beng Cu. Seketika wajahnya pucat dan mulut terkancing rapat. Uh, sebenarnya tak perlu engkau bersedih, kata suara itu pula, itu semua karena engkau sendiri yang salah. Kalau engkau tak ada, Hawa Hang Im dalam tubuhnya akan memancar dan menembus jalan darah Jim dan Tok sehingga dia dapat memiliki kesaktian yang tiada cara hebatnya. Dengan susah payah barulah Chohen Hang dapat bicara, apa hubungan kesaktiannya dengan aku? Suara itu tertawa pula, boleh dikata engkau lah yang menjadikannya. Oleh seseorang yang menggunakan tenaga dalam sakti, tubuhnya telah dimasuki hawa dingin dari Nipan Hon Giyok. Dia segera menjadi beku seperti es kalau tidak dibakar, walaupun dia tidak mati tetapi dia tak ubah seperti orang mati. Tetapi engkau malah menyulut api membakar gua. Akibatnya Hawa Im Hon dalam jalan darahnya telah lenyap. Chohen Hang mendesah, ah, apakah engkau telah memberitahukan kera itu kepada Pui Tiok? Ya, sahut suara itu, tetapi Pui Tiok tidak percaya. Dia mengira kalau dibakar, Beng Cu tentu mati. Sebenarnya kalau tidak dibakar, lewat 7x7 hari atau 49 hari, Kuan Beng Cu tentu tak dapat ditolong lagi. Tetapi tak terduga sebatangnya Laobormu telah menolongnya dari kematian. Lewat beberapa jenek kemudian kembali suara itu terdengar, tahukah engkau apa sebabnya? Walaupun ilmu kepandainya tinggi tetapi karena usianya masih muda, pengalaman dan pengetahuan Chohen Hang masih kurang luas. Mendengar pertanyaan itu, ia gelengkan kepala, aku tak tahu. Setelah tubuh Kuan Beng Cu disaluri dengan hawa dingin L.M. Hon yang luar biasa, tulang dan lubuhnya membeku kaku seperti sebuah mumi. Tetapi setelah dibakar, hawa dingin L.M. Hon itu akan penyusup ke dalam 8 urat nadi dan sejak saat itu hawa dingin itu akan beredar menurutkan perbedaan tenaga murni. Setiap kali beredar tenaga saktinya akan bertambah sekelumit. Tetapi orangnya menjadi makin kurus sehingga mirip sebuah tengkorak. Lalu bagaimana Chohen Hang makin tegang suara itu tertawa, lalu bagaimana? Apalagi kalau bukan engkau yang menolongnya. Kentut anjing karena kaget Chohen Hang marah. Suara itu tidak marah melainkan tertawa sinis, tak perlu engkau ketakutan. Dengarkan saja aku bicara sampai selesai. Ketahuilah, walaupun setelah menderita pembakaran itu tenaga saktinya makin bertambah tetapi urat nadinya tetap beku tak hidup. Dan harus menggunakan tenaga besar agar dapat menghidupkan fungsi urat nadinya itu. Hai, engkau hendak mengatakan kalau aku yang menolongnya lagi dengan pukulan yang kulancarkan kepadanya itu? Benar, sahut suara itu, pukulanmu itu dasyat sekali. Im mengandung, yang, yang pun mengandung hawa im. Pada saat hawa im bertemu yang bukan melainkan urat nadinya akan berfungsi lagi pun bahkan kedua jalan darah jen dan tok dalam tubuhnya menjadi tertembus buka. Rasanya di kolong jagad ini kecuali engkau seorang rasanya tak ada lain orang yang begitu baik hati menolongnya. Mendengar itu Chohen Hang tegak seperti Pat Wuuk. Siapa mau menolong Beng Cu yang dibencinya setengah mati itu? Dia hendak menghancurkan dengan pukulan dasyat. Memang tak perlu dikatakan suara itu, Chohen Hang sendiri sudah menyadari bahwa setelah Cheng Teh meninggal, tokoh yang mampu melepaskan hantaman tenaga dasyat, kecuali dirinya sendiri tak ada orang kedua lagi. Tetapi ah, celaka ternyata pukulan itu malah memberi keuntungan besar bagi Beng Cu. Teringat hal itu Chohen Hang gemas sekali kepada dirinya sendiri. Setelah kedua jalan darah jen dan tok di tubuh Beng Cu tertembus buka, dia terus berhasil memiliki ilmu bangkip Put Hoai. Sekalipun engkau menghantamnya dengan sepenuh tenaga saktimu, tenaga saktimu akan dihisapnya dan akan menambah hebat tenaganya. Heh, heh, jelas engkau bukan tandingannya lagi. Kata-kata yang terakhir itu bagai ujung pedang yang menusuk ulu hati Chohen Hang. Hmm, sekonyong-konyong Chohen Hang memekik dasyat, aku bukan tandingannya. Apa yang membuat engkau begitu gembira? Apa hubunganmu dengan Beng Cu? Suara itu tertawa, aku ini apanya? Heh, heh, aku bukan apa-apanya. Aku adalah aku. Selamanya aku tetap seorang aku sendiri. Percuma saja pertanyaanmu itu. Sebenarnya Chohen Hang merencanakan hendak mengamuk dan memaksa orang itu muncul lalu hendak dibunuhnya agar ia dapat melampiaskan kemarahannya. Tetapi tadi dia telah mencobanya. Ternyata ilmu meringankan tubuh orang itu luar biasa saktinya. Dia khawatir rencana nyatakan berhasil. Akhirnya terpaksa dia menahan diri.